Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kembali lagi Recap sedikit terakhir Kita udah bisa mengetahui jumlah Pengeluaran kita berapa Dan kita juga udah belajar sedikit Tentang A1 Notation Lanjut Saya pengen tahu Rata-rata pengeluaran saya Gimana caranya rumus rata-rata Jumlah Si harga berarti dibagi Berapa banyak transaksi Gimana tuh caranya Ada dua cara Ada cara paling gampang itu pakai average Fungsi juga sama kayak sum Dia nerima range Atau kita bisa tahu Jumlah transaksinya ada berapa Karena mungkin kalian pengen tahu juga Udah berapa kalian ngelakuin transaksi gitu kan Cobain disini namanya jumlah transaksi Transaksinya Itu ada yang namanya rumusnya count Fungsi count ini Bisa digunain ketika Dia bakal ngitung ada berapa banyak baris Ya ada berapa banyak baris Yang isinya itu berupa angka Jadi kalau misalkan disini Kita bilang dari E2 Sampai E Itu kan angka semua tuh Dia cuma bakal ngitung Yang ada angkanya Jadi kalau kosong dia gak bakal hitung Kayak disini pas 22 22 Ya kan Udah deh Kalau tinggal Nanya rata-rata pengeluaran Pengeluaran Kita bisa pakai dua cara Mau yang total Ini dibagi ini Itu rata-rata 245 Ya kan Atau pakai average Average Nah Tinggal E2 Sampai E Sama 245.6 Dengan begitu Kita udah lumayan Dapat sesuatu Dapat data sedikit Kita udah bisa Ngolah dari ini kan Istilahnya mentah Gitu kan Data mentah tadi Kan Jadi data yang sudah diolah Jadi tau misalkan Data-data pengeluaran kita berapa Dan segala macem Nah misal Kalian pengen nih Jail aja Pengen ngebandingin Rata-rata penguangan kalian Sama uang yang pengen Kalian punya sekarang Ya misalkan Kalian pengen Kalau misalkan Rata-rata penguangan kalian Itu lebih banyak Daripada uang kalian sekarang Kalian pengen bilang Jangan jajan lagi Gitu Ya gak Misal Gimana caranya Itu pakai yang namanya Ada fungsi if Ini penting ini if Karena bakal kepaket terus Setelah ini Pertama-tama kita masukin dulu Cash 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 kita ada berapa Misal saya punya 200 dolar Oke Ini saya jadiin dolar Oke Terus kita disini Jajan Kita nanya apakah saya bisa jajan Caranya gini If Nah di if itu Disini ditulisannya logical expression Itu maksudnya Kita harus ngasih se-excel ini Suatu operasi yang menghasilkan True atau false Bisa misalkan Kita masukin cell Misalkan D2 apakah lebih besar dari E2 Misal Kayak gini D2 apakah lebih besar daripada E2 Itu bisa Atau misalkan Kita bilang apakah tulisan total ini sama dengan tulisan Netflix Misal Atau dalam kasus disini kita pengen Kalau misalkan rata-rata pengeluaran ini Ya kan Lebih besar Daripada cash Koma Apa yang harus dilakukan disini Kalau misalkan Parameter berikutnya adalah Kalian pengen Nulis apa Kalau misalkan Si Si Logical expression ini Hasilnya true Kan tadi bilang Kalau misalkan Cash Eh bukan Kalau misalkan Pengeluaran yang lebih besar dari cash Bilang Jangan Jajan Gitu Jangan Jajan Oh jangan aja Jajan Jangan Gitu kan Nah Kalau Misalkan Cash nya lebih besar dari pada pengeluaran Sikat aja Sikat Masih banyak Gitu kan Enter deh Set Loh Error Oh Ada satu yang lupa Kalau di Excel String Atau tulisan biasa Itu harus pakai Tanda kutip 2 Tanda kutip 2 Enter deh Jangan Jadi kalau misalkan ini Kalian tambahin transaksi berapapun Si Cell ini bakal ngecek Apakah cash kalian lebih banyak Atau lebih sedikit Dari rata-rata pengeluaran kalian Dengan begitu Lebih sedikit Sedikit Ya segitu dulu Buat hari ini Recap sedikit Kita udah belajar Tentang tadi Count Ya kan Count itu tugasnya Dia bakal ngitung Ada berapa baris yang isinya Ada angkanya Jadi kalau bukan angka Dia gak bakal dihitung Sama kita udah belajar Average juga Itu tugasnya Ngambil rata-rata Sesuai sama range Yang dikasih Sama kita juga udah belajar If statement Tadi Gimana caranya Kita ngelakuin operasi Yang menghasilkan boolean True or false Dan kita bisa ngelakuin Sesuatu dengannya Dengan misalkan Pengen nulis jangan Atau nulis sikat Atau Nanti pengaplikasi Yang bakal kasih tau Di video berikutnya Oke Segitu dulu File ini bakal saya taruh Di Website saya Kita ngoding.jimmyganteng.com Tolong kasih Feedback saya Apakah ini tau cepat Atau gimana Supaya saya bisa Lebih baik lagi Dari sebelumnya Oke Maju terus Indonesiaku Tetap ngoding Saya Jimmy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh